Hai assalamualaikum Hai semuanya sehat kegiatan hari ini selamat pagi di video ini lebaran hari kedua teman-teman nah disini mau potong apa namanya bolu ya bolu karamel sama ngkak depan nah jadi biasanya pagi-pagi itu kan enggak sarapan nasi gitu ya jadi lebih ke ngeteh aja dulu sama nyemil-nyemil jadi di rumah ada cemilan kayak kue-kuen gitu ya udah kita potong-potong aja Nah kemarin tuh kan ma beli di pasar ya untuk kue apa sih bolu lupa bolu karamel jadi ternyata pada saat dipotong itu kurang bersarang ya namanya karena kan sarang semut tapi kurang banget bersarangnya jadi yang tengah-tengahnya itu enggak bersarang yaudahlah nggak apa-apa ya yang penting Mak ada cemilan aja apalagi Pak suami nah biasanya kalau pagi-pagi memang jarang nanti kalau misalkan udah jam 9 ke atas baru nanti entah makan lontong lagi entah makan ketupat atau makan nasi pokoknya pagi-pagi kita cemal cemil kue aja dulu ya temen ngeteh tadi juga Mak udah masak nasi karena kan adek-adek itu aku sebenarnya kurang suka kurang doyan sama kayak sama lontong atau ketupat kemarin sih mak suap-suapin ya mau-mau aja tapi dikit makannya jadi hari ini kudu ada nasi terus juga siapa tahu udah ada yang bosen sama lontong dan ketupat hari pertama makannya lontong aja terus ya ketupat terus nah siapa tahu aja nanti ada yang mau makan nasi gitu kan memang lontongnya masih lumayan banyak ya di kulkas ya dan ketupat tapi siapa tahu aja nanti pemakan nasi ya pokoknya udah ada gitulah nasi ya udah mau sediain memang ya kalau lebaran apalagi bikin kuah lontong yang bersantan-santan memang sehari dua hari itu ya mau nggak mau kita kudu ngabisin yang santan-santannya gitu kan muak-muak gitu kan ada yang sampai ya lo sama lambungnya naik ya makan santan terus nah tadi udah map hotel ya atau dipotong gitu ngeliat dalemnya ternyata memang tidak bersarang yang bersarang tuh bagian atas doang atau bawah doang tadi ya pokoknya adalah begitu terus lanjut nah baru udah ini jam 9 ke atas makan apa namanya nih makan lontong jadi ini mas siapin dulu pertama untuk Pak suami nah Pak suami kan kurang suka sama kuah tauco ya jadi kemarin kan mau bikin dua menu ya dua macam kuah lontong jadi yang satunya itu yang untuk anak-anak yang nggak pedas itu pakai sayuran gitu tuh buncis kaca panjang sama labu siem terus ini mak tambahin sama rendang dan bumbunya Nah kalau emak ini ini tuh lontongnya itu gede banget ya teman-teman jadi satu lontong ini bisa untuk makan berdua emas sama Pak suami ini udah beneran kenyang banget Alhamdulillah dan kalau emak pakai kuah tauco ini khasnya Nenek uci kalau lebaran pasti bikin ini kuah tauco ya ada tempe ada bunci sama ada petai irisan cabai hijau sama tetelan yang paling aku suka adalah tetelan mantap oke ma mau makan dulu Oh ya di sini makasih bumbu cuman bumbunya doang ya untuk makannya karena ma lebih enak lebih suka bumbunya kalau Pak suami sama dagingnya kan ma lebih milih bumbu atau umak-umaknya gitu loh Nah terus agak siangan di sini ma mau bikin tewan dulu karena nanti ada paman ya atau adiknya ibu mau dateng sekeluarga anak beranak plus cucu pokoknya semua dateng jadi ma mau bikin makanan dulu kalau di kulkas ada empek-empek ya nanti tinggal goreng aja terus ini bikin dadakannya adalah tewan tewan model gitu terus disitu eh Mak cuman pakai setengah kilo ikan giling aja tapi ini udah lumayan jadinya tuh banyak banget terus juga nanti ada lontong atau ketupat siapa tahu ada yang enggak doyan tewan kan jadi bisa makan lontong atau makan nasi untuk anak-anaknya pokoknya udah mak siapin semua ya ada lontong ada nasi terus ada tewan ada empek-empek nah disini sambil mang rebusin pentot pentol tewannya itu mak kasih minyak goreng sedikit itu sambil ngerendam tadi so un ya satu bungkus gitu lanjut ini mau ngerebus pentol tewannya nah tinggal cubit-cubit aja kayak gini ya tentu kalau udah ngambang tinggal diangkat ditiriskan terus juga tadi itu nyambi ngerendam si jamur kuping untuk eh pemanisnya tahu untuk campurannya mah cuman pakai jamur kuping aja biasanya kan ada bengkoang ada sedap malam disini mah nggak pakai cuman jamur kuping aja ya udah lah ya tak apa nah untuk jamur kupingnya juga udah mak rendam terus ini belum mekar ya dan untuk bumbunya ini udah selesai Alhamdulillah untuk pentol tewannya terus minyak juga udah mati risin terus untuk bumbunya disini mah pakai bawang merah segenggem bawang putih itu satu siung eh satu siung satu bonggol setengah terus pakai udang kering ini apa sih namanya Rebon atau ebi ebi kayaknya ya mah lupa nah pokoknya sebungkus gitu karena nanti kan kuahnya mau bakalan banyak gitu kan sepanci jumbo Nah jadi untuk ebinya sebungkus aja tuh terus ini mah blender kalau udah tinggal ditumis aja bisa juga pakai atau ditambahin sama lada ya tapi disini mah nggak pakai lada takutnya nanti anak-anak kurang malah nggak mau gitu kan agak-agak pedes anak-anak kalau pakai lada kadang-kadang suka berasa pedes malahan nanti malah nggak mau kan jadi skip ladanya nah ini untuk airnya sesuai porsi ya sesuai kebutuhan aja terus kasih garam sama kaldu jamur udah deh ya ini tinggal nunggu aja sampai mendidih sambil menunggu mendidih disini mah mau gunting-guntingin dulu atau dipotong-potong untuk jamur kupingnya ini tuh mah pakai satu bungkus yang ukurannya agak besar jadi lumayan banyak lah jadinya ya kalau udah mekar ini banyak banget jadinya nah udah tinggal digunting-gunting kayak gini aja terus udah deh nanti tinggal dimasukin ke rebusan si kuah tewannya kalau udah mendidih nih masak ini kan dicemplungin di kuah tewannya terus dimasak dulu agak lama biar agak lembut lagi gitu ya untuk jamur kupingnya terus kalau udah terakhir ditaburin sama daun bawang dan daun seledri nanti kalau misalkan udah mau makan tinggal di tuangin aja di mangkoknya itu kayak bawang goreng terus bisa juga mau pakai timun ini mah kelupaannya timunnya ya bisa dicacah sebenarnya tapi lupa nggak keinget gitu lah ya namanya juga lupa yang nggak inget akhirnya ya udah deh timunnya kesekip dan ini udah udah selesai ya udah mateng Alhamdulillah nanti tinggal kalau mau makan tinggal di platingin di plating ditaruh mangkok masing-masing lah ya terus juga tadi sambalnya mah udah bikin juga udah di blender juga Alhamdulillah ini udah pada dateng keluarga ibu jadi yang laki-laki di tengah itu adalah adeknya ibu Tuma Ujang ya terus berserta istri dan anak cucu ini kita lagi foto-foto dulu sebelum pergi ini tuh sebenarnya datengnya udah lumayan lama udah pada ngobrol-ngobrol udah makan pempek juga udah makan tewan makan lontong ketupat Alhamdulillah pada suka sama eh berbikinan mak ya pempek dan tewannya Alhamdulillah terus eh udah deh abis dari situ ini mau berangkat ke makam Nenek Uci jadi sebelum berangkat kita foto-foto dulu dan eh semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi berkunjung lagi terus eh apalagi udah deh ya ini gantian ya fotonya ya tadi eh yang moto ini tuh suaminya Sima yang lanjut ini pak suamiku yang moto in kita sis-sis dulu terus kita langsung cus ke makam ini juga dua hari kedua ya ini dua kali pokoknya ya kemarin mah udah ke makam nah ini ke makam lagi karena kelupaan ya takut nggak inget jalan juga ma ujang dimana di mana makamnya Nenek oke ini udah selesai dari foto-foto lanjut cus kita ke makam belum selesai ya lama juga ya atur-atur posisi oke nah ini udah sampai di makam terus kita kirim doa dulu habis dari situ ya udah kita tabur bunga dan udah di teman-teman untuk aktivitas eh hari kedua lebaran sampai disini aja segini aja dulu lanjut lagi di esok harinya nggak tahu kita udah baik normal lagi ya Sekian dulu untuk video kali ini Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum